Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Sindotv Mataram? Senang sekali untuk edisi kali ini. Saya tiap lihat kembali menyapa Anda tentu dalam bincang Sindotv Mataram dan kami kembali membahas topik-topik yang menarik setiap harinya. Ya pemirsa kota Mataram merupakan daerah dengan tingkat keberagaman yang cukup kompleks. Namun sayang sekali dengan adanya keberagaman ini masih terjadi konflik dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu sebenarnya pertanyaannya, sudahkah kita memahami dengan betul akan keberagaman itu? Lalu bagaimana upaya kita bersama untuk merajut keberagaman menuju Mataram yang inklusif? Telah hadir di studio untuk hari ini, naruh sumber kita yang pertama yaitu Bapak Fahirus Zabadi Esha. Bolehho adalah Ketua Pimpinan Cabang NU Kota Mataram. Kabar baik Pak Fahirus? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih telah hadir di studio untuk hari ini Pak Fahirus. Dan telah hadir juga di studio untuk hari ini pemirsa budayawan Nusa Tenggara Berat kita, Mami Haji Lalu Anggaonuraksi. Kabar baik Mi? Alhamdulillah baik Pak Fahirus. Jadi kalau di dalam kacamata budayanya kita coba bahas bersama ini, keberagaman itu dianggap merupakan sebagai hukum alam. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa agamanya itu sunatullah Pak Fahirus ya. Jadi bagi mereka yang mengingkari adanya keberagaman itu, itu adalah salah satu ciri orang itu tidak berbudaya. Jadi kalau mau dikatakan orang berbudaya, sadarilah bahwa yang namanya keberagaman itu tidak bisa kita hindari. Mataram ini sebagai ibu kota provinsi, ibu kota Mataram sendiri, pusat perdagangan, supusat, hal-hal itu tidak bisa artinya kita pungkiri atau kita hindari. Baik, orang yang berbudaya tidak memungkiri bahwa keberagaman itu ada. Ada, pasti ada. Karena agama juga kan begitu. Betul, betul. Satu di Al-Quran mengatakan, ku jadikan kau manusia laki-perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kau saling kenal-mengenal. Ya, sementara budaya ini kan aplikasi dari ajaran agama itu sendiri. Jadi ini sangat menyambung dia, antara pemahaman tentang keberagaman antara paham agama dan paham budaya itu sendiri yang sebagai aplikasi. Baik, berarti itu artinya di sini memang sudah ada korelasi dan titik temu bahwa keberagaman itu memang ada. Lalu bagaimana pandangan dengan ilmu sendiri akan adanya keberagaman itu, Pak Fahirus? Ya, Tuhan itu sudah meniscayakan. Tadi kalau Pak Anggawa bilang itu hukum alam, sunatullah tadi ya itu keniscayaan bahwa manusia itu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dari laki-laki perempuan. Su'ub dan qobail itu, itu ada kata, dua kata su'ub dan qobail itu tidak hanya bicara soal kabilah, kelompok-kelompok, tapi cara berpikir. Cara berpikir, cara memandang, cara menerima konsep, cara menyampaikan pikiran-pikiran. Itu juga berbeda, berbeda-beda beragam-beragam. Maka perbedaan itu adalah hak. Baik. Tetapi jangan sampai hak untuk berbeda, mengalahkan kewajiban untuk bersatu. Ya, betul. Karena tujuan yang diperintahkan itu adalah lita Arofu, untuk saling kenal-mengenal, untuk saling menghargai bersama-sama. Baik. Itu yang dituju, bukan mempersoalkan keberagaman, karena sudah keniscayaan kita berbeda. Berarti di sini hak keberagaman itu adalah tujuan kita untuk sama-sama bersatu. Iya. Namun sayangnya memang masih ada juga beberapa masyarakat kita yang ternyata dengan adanya keberagaman, tidak bisa menghargai keberagaman, ternyata muncul saja permasalahan dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin dari pandangan budaya, ini mengapa sampai akhirnya mungkin masih saja bisa terjadi begitu? Iya, itu lokal jenius, artinya SDM-nya. Jadi bagi mereka-mereka yang masih konflik, artinya belum mau menerima, menerima masih tertutup, jadi eksklusif itu tidak inklusif seperti apa tema yang kita bahas sekarang ini. Jadi untuk bisanya kita itu bersatu seperti apa yang dikatakan Pak Pairos itu, memang kita harus bisa menerima, menerima keberagaman itu. Jadi tadi dari awal saya katakan tidak bisa kita menafikkannya, kita tidak bisa menolaknya. Jadi saya sepaham dengan Pak Pairos, bahwa tanpa persatuan, kan begitu, tidak mungkin apa yang akan kita hajatkan sebagai amal ibadah kita, itu akan bisa kita capai. Dan kembali mengenai budaya, orang yang berbudaya pasti mengetahui akan adanya keberagaman. Lalu sebenarnya di sini nilai dan ajaran budaya memang mendukung atau mungkin ada yang tidak mendukung? Akan adanya keberagaman itu sendiri bagaimana? Kalau budaya itu dia pasti mendukung, saya bilang. Kalau ada yang tidak mendukung, tampak tidak mendukung, itu bukan budayanya yang salah. Tetapi itu adalah perilaku manusia itu sendiri yang tidak memahami akan arti keragaman ini. Jadi manusianya itulah yang harus diberikan penyadaran. Manusianya itulah yang harus diberikan pengertian. Bukan budayanya yang harus disalah-salahkan. Itu tidak. Kembali saya ingatkan bahwa namanya budaya itu adalah cipta rasa dan karsa seorang. Dalam rangka melaksanakan, mengaplikasikan norma-norma ketuhanan yang diterima melalui tradisi dan agama. Jadi kalau misalnya ini menolak keberagaman, itu jelas sudah bertentangan dengan apa ayat yang disampaikan oleh Pak Pairus tadi. Sehingga saya berani mengatakan bahwa itu adalah perilaku dari orang itu sendiri. Bukan budaya. Dan kita juga ingin mengetahui ini perjuangan dari ANU dalam mendakwakan dan mensyarkan akan keberagaman seperti apa. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kami akan kembali setelah jeda pariwara beri. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam perbincangan yang menarik untuk edisi kali ini. Membahas mengenai merajut keberagaman menuju Mataram Inklusif. Kalau tadi kita mendengarkan bahwa Mami Anggawa menjelaskan kepada kita semua bahwa bila terjadi konflik di tengah masyarakat akan adanya keberagaman itu, itu bukan budaya namun perilaku. Lalu bagaimana dengan pandangan Pak Pairus sendiri melihat ya masih saja ada yang meributkan tentang perbedaan, persoalan, entah itu etnis, suku, agama dan lain sebagainya. Ini mengapa masih muncul saja seperti itu? Ya itu tadi, karena memang kita berbeda. Nah, keberbedaan itu membutuhkan rule, membutuhkan aturan untuk merajut keberagaman tadi. Membutuhkan aturan. Di Mataram berbeda cara kita merajut keberagaman itu dengan di daerah lain. Karena di situ ada pemerintah. Ada pemerintah di dalamnya. Jadi tidak, karena dia pemerintah yang diberi wawanang oleh undang-undang untuk mengatur masyarakat itu. Untuk mengatur masyarakat itu. Masyarakat juga punya tata cara mengatur dirinya baik dalam pandangan peraturan perundangan juga menurut pandangan-pandangan agamanya. Nah, ini yang harus sinkron antara perpaduan itu. Seperti masyarakat sambal. Pernah makan sambal. Tentu. Kalau ada terlalu berlebihan cabainya terasa asyik gak? Enggak asyik. Terlalu banyak garamnya juga enggak asyik. Masyarakat itu sama seperti tadi itu. Kita itu, nah di situlah pandai-pandainya seorang pemimpin melihat. Apakah masyarakat saya butuh cabainya terlalu banyak? Atau memang terasinya terlalu banyak? Atau gimana? Nah, ini harus di, itulah keberagaman yang dilakirkan. Di situ seninya mengawal keberagaman tadi. Ya, itu yang pertama. Dari segi kepemimpinan. Kedua, dari segi masyarakat tadi Panggau bilang, ya kita harus memahami. Memahami juga bahwa kalau Anda yakin akan kebenaran yang Anda faham. Maka izinkan juga orang yakin memahami kebenaran yang dia yakin. Jadi itu tata cara NU itu mengajar ada ketoleransian, ada tasamu, ada tawazun, ada keseimbangan, ada tawazun katanya, ada keadilan, ada perspektif-perspektif itu. Jadi segala sesuatunya ketika dia marah ada yang meneduhkan, ketika dia longgar ada yang mengencangkan, ketika dia lembut ada yang mengeraskan, ketika dia harus keras ada yang meneduhkan. Ini ada saling menjaga keseimbangan. Ini seninya berkehidupan itu di situ. Jadi kalau ada yang berbeda-beda itu sesuatu yang biasa. Dan seni begitu ya, indah. Musik kehidupan itu ketika kita berbeda. Musik kehidupan dan sambal kehidupan. Menarik sekali Pemirsa, disini ada sebuah filosofi yang menarik bahwa disini kita harapkan memang kita bersama harus menghargai dan meyakini bahwa perbedaan itu indah dan memang ada. Disini ternyata memang harus ada peran dari masyarakat dan juga pemerintah yang harus bersinergi dengan baik. Dan kita kembali ke Pak Anggawa, disini seperti yang disampaikan Pak Virus, bahwa disini pemimpin dan pemerintah itu juga memang harus benar-benar. Memang harus pemerintah yang jadi depan. Bagaimana ya? Masyarakat yang jadi depan. Kenapa? Masyarakat itu sudah menyerahkan dia punya kekuasaan. Dia sudah menyerahkan uangnya. Begitu saja. Jadi semuanya ini tanpa ada uang, tanpa ada kekuasaan tidak mungkin dia bisa diatur. Jadi untuk merajut. Tetapi jangan lupa, di dalam merajut ini jangan lupa pemerintah dalam kebijakannya itu mempergunakan kearifan lokal. Selain kearifan lokal, di dalam mengelola supaya tidak salah orang juga dalam kehidupan kita berbangsa ini, dia harus ingat juga yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak. Jadi jangan keluar dari tiga itu. Lagi sekali saya ulangi, Pancasila, Undang-Undang Dasar Pak 25, dan kearifan lokal. Nah, bagaimana di pemerintah kota Mataram yang saya lihat kearifan lokal itu memang sedang dibangun sudah. Di repitasi, diperkuat. Dengan dibentuknya beberapa kerame adat, kerame gubuk. Hampir di semua kelurahan yang ada di kota Mataram. Dan saya lihat juga ini, visi itu adalah salah satu cara pengaturan keberagaman ini di sana ada maju religius dan berbudaya. Dan itu juga, kalau mau memperlihat masyarakat dalam perspektif kebudayaan, juga bisa lihat dari, Pak Anggawes sering suka bermain gong. Saya juga senang bermain musikalisasi, gamelan. Itu perspektif masyarakat. Tidak boleh ada tukang gong itu tiba-tiba mukul seenaknya. Jadi, itu sesuatu disesuaikan dengan tempo-tempo. Iya kan? Ada yang kecek-kecek yang di bagian bawah. Nah, itu masyarakat memang harus begitu. Ramai. Tapi ada yang suka mengimbangi, mengatur temponya tukang gendang. Itu kalau dalam konteks bermasyarakat disebut yang suka bermain isu. Perspektif isu. Kalau dia ingin mengungkul, kadangnya dia ngebuk. Kalau udah ramai-ramai, dia bukul, lamban lagi. Nah, itu antara pemimpin dengan masyarakat menjaga keseimbangannya, diatur oleh itu. Makanya ada aturan bermain. Ada aturan bermain ini yang harus disepakati dalam setiap daerah. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah suatu aturan yang mau tidak mau harus kita sepakati bersama. Untuk kita bisa jalankan bersama, antara masyarakat dan pemerintah bisa berjalan. Itulah yang namanya awet-awet. Iya, betul. Kalau saya mengumpamakan kota ini, itu sebagai taman. Taman itu akan menjadi indah kalau banyak bunga-bunganya. Kalau hanya satu bunga, bukan namanya taman, tapi namanya pot. Nah, begitulah ini kota Matarami. Sehingga saya sebagai seorang pemerhati budaya, pernah dulu membuat lagu yang namanya Taman Sangkaryang. Matarami ini saya simbolkan sebagai Taman Sangkaryang. Itu. Antara lain ada satu liriknya disana yang mengatakan Taman Sangkaryang, Taman Kute, Kute Mentaram. Jadi itu taman kita semua. Sampai ada lagi satu sedikit katanya di lirik yang berikutnya. Jawa Bali Lombok, selapuk suku, arah leh mentaram. Selapuk ne iye, semeton jari, tesaling kangen. Kan begitu. Jadi marilah antara suku yang ada di kota Matarami ini, kita saling sayang, menyayangi. Dengan budaya kita bisa bersatu. Kalau dalam agama itu mungkin, maaf dulu. Itu karena disana ada akidah, agak-agak. Tetapi lewat budaya, lewat seni, kita bisa bersatu. Nah inilah pentingnya budaya. Sehingga saya tidak heran kalau visi berbudaya itu masuk ke dalam kota Matarami. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya Pak Anggawa dan Pak Fahirus. Dan Anda tetaplah bergabung bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk edisi Kalin. Dan tentu masih dengan perbincangan kita yang sangat menarik. Dengan pemerhati budaya NTB kita juga dan Pak Fahirus Dabadi. Kita lanjutkan kembali kalau tadi Mi Anggawa sempat menyaikan beberapa baik dan pesannya memang luar biasa sekali. Bahkan dari lagu itu tadi, disini ada pesan bahwa kita memang harus benar-benar memahami dan menghargai adanya keberagaman di kota Matarami. Dan bagaimana dengan NU sendiri? Ini upaya kedepannya atau kiprahnya selama ini sudah sejauh mana sih untuk merawat keberagaman khususnya di kota Matarami, Pak Fahirus? Salah satu menjaga cita rasa kebudayaan lokal. NU itu sangat mengawal cita rasa kebudayaan lokal. Yang tidak terlepas, tidak keluar dari aturan mainnya syari'i. Bagaimana hukum-hukum syarak mengatur al-adatu muhaqam atun, kata Imam Shafi'i itu. Tradisi kebudayaan yang berlangsung pada suatu tempat secara terus-menerus itu bisa dijadikan landasan hukum. Nah yang penting efek yang ditimbulkan dari setiap kebudayaan itu tidak melanggar hukum syarak, itu pasti dikawal sama NU. Apapun namanya, mau musik, mau seni, mau drama, mau apa segala macam, itu pasti dikawal sepanjang tidak melanggar. Bahkan Tuhan pun menyediakan ruang yang sangat khusus soal kesenian. Sampai beliau membuat firmannya dalam surat Asyara misalnya. Itu salah satu contohnya. Apa namanya, yang dikatakan bahwa di sana seniman itu, aduh orang-orang yang berkesenian itu adalah orang-orang yang sesungguhnya berasal dari orang-orang seseorang. Saya akan mengawal apapun bentuk atraksi kembali. Selama tidak bertentangan dengan Sarah. Di dalam adat budaya kita, Pak Pairus, itu mengatakan agama bertekan bertatah, lan bertaka adat. Jadi agama itu dijunjung tinggi oleh adat budaya kita. Kemudian disiasi dengan tradisi yang kita miliki untuk menumbuh suburkan siar agama itu sendiri. Kemudian ditempatkan jadi tempat tohormat. Ini luar biasa statement bagi kami sebagai seorang pemerhati budaya ini. Terima kasih. Ini Pak Pairus. Zulal al-Misri itu salah seorang penyair mengatakan bahwa Jadi seni itu adalah suara kebenaran. Suara kebenaran untuk menemukan yang maha benar. Kalau kamu melaksanakan kesenian itu, berkebudayaan itu dengan pertimbangan kebenaran, pertimbangan hak, maka kamu akan bertemu dengan yang maha benar. Tapi kalau kamu menggunakan pendekatan seni dan budaya itu dengan menggunakan pertimbangan syahwat, kamu itu kafir zindri. Itu kata Imam Zulal al-Misri gitu ya. Nah ini harus dijaga yang dirawat dengan baik. Ya, menarik sekali pemerintah perbunyian kita untuk edisi kalian dan sedikit lagi mengenai menjelang pemilu kada. Kita juga ingin mengetahui nih potensi politisasi keragaman dalam pemilu danti bagaimana dari Mianggawur? Ini pekai ini Pak. Ya kemungkinan-kemungkinan akan dipolitisasi itu selalu ada. Tetapi saya ingatkan bagi para politisi hati-hati. Ini. Mudah-mudahan ini kita sepaham. Karena mempolitisasi keragaman itu kan berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan di sana. Berkaitan kalau politisasi agama itu berkaitan dengan iman. Kan begitu. Kalau politisasi suku itu berkaitan dengan identitas dan harga diri. Memang ini sangat efektif kalau kita mau mempolitisasi itu. Dengan agama misalnya kita bilang, itu seiman, seagama. Kan begitu dia. Tapi tolonglah jangan semudah itu. Dengan budaya misalnya kita bilang, pada jati diri. Itu pada tau sasak. Nah ini, ini, Anu itu akan cepat mereka. Karena di sana ada identitas atau jati diri. Orang itu akan cepat sekali terketuk kalau dia sudah merasa satu identitas. Kan begitu Pak, Pak Ers. Ya, kalau di NU, Anu, apa, melanggar syariat gitu istilahnya. Kalau masuk pada wilayah politik partisan. Kalau yang disetujui oleh NU itu politik kebudayaan. Politik strategi pengembangan keumatan. Politik ekonomi, politik pelayanan publik. Tapi kalau politik partisan, politik pemilu kada, politik kalah menang seperti ini, NU tidak diperkenankan oleh hukum syaratnya sendiri atau bahasa formalnya ADART-nya. Sehingga tidak boleh. Tidak boleh kami berpihak kepada siapapun. Berpihak kepada politik kebudayaan, politik ekonomi, mendorong pertumbuhan-pertumbuhan itu. Kalau itu iya. Tapi kalau politik partisan, politik memilih si A, si B dalam konteks pil kada, ya silahkan. Oke, sudah ketemu jawabannya begitu Pak Perus. Karena waktu yang sangat singkat, mungkin harapan ke depannya untuk pengelolaan keberagaman dari Pak Perus dan Pak Angawus. Silahkan singkat saja. Ya, mari kita jaga Mataram ini dengan baik. Cita rasa kita bersama tentu akan berbeda dengan satu yang lainnya. Maka saling menghargai perbedaan itulah indahnya kehidupan. Baik, dan Angawus, silahkan. Kalau saya gencarkan silaturahmi. Baik. Apa yang beliau katakan tadi. Karena dengan silaturahmi itu banyak aspek, artinya kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan. Dan yang kedua yang saya minta itu ingat, semangat bineka tunggal ika harus ditanamkan. Dan ketiga, pemerintah tolong fasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan keragaman di Kota Mataram. Terima kasih Pak Angawus dan Pak Perus telah hadir di studio untuk hari ini. Perbincangan yang menarik untuk hari ini harus kita akhiri pemirsa. Dan mari kita hargai keberagaman yang ada untuk mewujudkan Kota Mataram yang maju. Rainly juice dan berbudaya. Setia Prilia pamit dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!